Assalamualaikum Merhaban Kaifahalukum Fi hadhal video Sana bahasu an sifatu wa mausuf Hal antum musta'idun Haya nabda Sifatu wa mausufun Atau Sifah wa mausuf Yang di dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia Lazim disebut dengan sifat dan mausuf Untuk memudahkan di dalam Pengucapan maupun penyampaian Nah apa itu sifat dan mausuf Jadi sifat dan mausuf Kalau kita Bahas ta'rifnya Atau pengertiannya Secara sederhana Terdiri dari dua kata Atau dua istilah Yang ini sifat Dan mausuf Dan mausuf Sifat atau sifat Adalah kata sifat Atau yang mensifati Sementara mausuf itu Adalah yang disifati Atau yang dibersifat Nah sehingga Sehingga bentuk dari Dua istilah ini Atau dua kata ini Adalah bentuk sifat Dan yang disifati Agar lebih mudah dipahami Mari kita lihat contoh berikut Atolibul mujtahidu Atau Atolibu al mujtahidu Yang berarti Siswa Yang rajin Nah Di dalam bahasa Indonesia Ketika ingin menunjukkan Sifat terhadap Suatu Hal Atau suatu benda Maka akan Menggunakan Kata hubung Atau konjungsi Yang Sehingga disini Atolibu al mujtahidu Berarti siswa yang rajin Dimana Siswa ini Memiliki sifat Rajin Sehingga Atolibu al mujtahidu Merupakan bentuk sifat Dan mosuf Dimana Atolibu Itu merupakan mosuf Atau yang disifati Atau yang diberi sifat Sementara Al mujtahidu Merupakan Sifatnya Atau Kata sifat Dari Atolibu Contoh yang lain Tolibatun Nasitotun Merupakan Bentuk Dari sifat Dan mosuf Juga Yang di dalam bahasa Indonesia Berarti Seorang siswi Yang aktif Disini Siswi Atau seorang siswi Ini memiliki sifat aktif Tolibatun Memiliki Sifat Nasitotun Tolibatun Merupakan mosuf Atau yang disifati Sementara Nasitotun Merupakan Sifat Atau kata sifat Berikutnya kita akan masuk ke Kawaid Atau Kaidah Atau ketentuan Yang terkait dengan Sifat dan mosuf Yang pada intinya Secara sederhana Kita bisa mengatakan bahwa Asifat Asifat Tadba'ul Mausuf Kata sifat Mengikuti Yang disifati Nah Jadi dari pengertian ini Kita bisa mengetahui Bahwa Kata sifat Itu akan selalu Mengikuti Mausufnya Bagaimana bentuk Mausufnya Itu akan diikuti oleh Sifatnya Nah Apa saja sih Yang harus diikuti oleh Sifat dari mausufnya itu Nah Disini kita akan Rinci satu persatu Yang pertama adalah Aliflam Yang akan kita temukan Pada awal kata Aliflam disini Ketika Ia berada Pada Mausuf Maka sifatnya juga Akan memiliki Aliflam Yang kedua Adalah Harokat Atau tanda baca Dimana Tanda baca yang dimaksud Disini adalah Tanda baca Sebuah kata Pada akhir kata Jadi misalnya Mausufnya Bertanda baca Dom matain Atau berbunyi Un Maka sifatnya juga Akan bertanda baca Dom matain Atau berbunyi Un juga Lalu yang Selanjutnya Adalah Tak marbutoh Atau Biasa disebut Dengan Tak bundar Karena bentuknya Yang bundar Nah ketika Mausufnya Memiliki Tak marbutoh Maka sifatnya juga Akan memiliki Tak marbutoh Selanjutnya Ditinjau dari jenis katanya Yang pertama adalah Ma'rifah dan Nakiroh Ma'rifah adalah Isim atau kata benda Yang bermakna khusus Umumnya Ditandai dengan Aliflam Contohnya Atolibu Yang artinya Siswa Ketika kita mengucapkan Atolibu Maka Atolibu Atau siswa yang dimaksud Itu kita sudah tahu Siapa orangnya Yang mana orangnya Artinya Siswa tersebut Sudah jelas Nah sementara Kalau nakiroh Itu adalah Isim atau kata benda Yang bermakna umum Umumnya Tidak beraliflam Dan Atau bertanwin Yang ini berbunyi An, in, ata, un Contoh Tolibun Artinya Seorang siswa Dalam hal ini Siswa yang dimaksud Itu belum jelas Siapa Belum jelas Yang mana orangnya Sementara Kalau nakma'rifah Itu Orangnya sudah jelas Orangnya sudah Diketahui Siapa Dan yang mana Dalam hal ini Kalau kita perhatikan Atolibu Ditandai dengan Aliflam Maka di akhir Katanya Dia tidak Berbunyi An, in, un Atau dia tidak Bertanwin Melainkan Dia hanya Berbunyi A, i, atau, u Sementara Kalau untuk nakiroh Dia tidak beraliflam Di akhir katanya Dia bertanwin Dia berbunyi An, in, atau, un Dan kedua Hal ini Tidak akan pernah bertemu Ketika sebuah kata Beraliflam Maka dia tidak mungkin Berakhir dengan bunyi An, in, un Atau bertanwin Sebaliknya Ketika dia bertanwin Dalam hal ini Berbunyi An, in, atau, un Maka dia tidak akan Beraliflam Dalam Kaitannya dengan Sifah mausuf Ketika mausufnya Berbentuk ma'rifah Maka Sifatnya juga akan Berbentuk ma'rifah Sebaliknya Ketika mausufnya Berbentuk nakiroh Maka Sifatnya juga akan Berbentuk nakiroh Ada pun pembahasan Terperinci Mengenai Ma'rifah dan nakiroh Akan kita bahas Dalam video Yang lain Berikutnya Adalah Muzakar dan Mu'annas Muzakar Ialah Kata benda Atau isim Yang Berjenis laki-laki Umumnya Tidak bertamarbutoh Contoh Baitun Baitun Artinya Sebuah rumah Dia berakhir Atau diakhiri Dengan huruf Tak maftuhah Atau tak terbuka Bukan tak bundar Sehingga Dia dikategorikan Sebagai Kata Atau isim Berjenis laki-laki Sementara Kalau mu'annas Ialah isim Atau kata benda Yang berjenis perempuan Umumnya Bertamarbutoh Atau Memiliki tak bundar Di akhir katanya Contoh Al-Madara 1 Yang artinya Sekolah Karena Al-Madara 1 Berakhir dengan huruf Tak Marbutoh Di akhir katanya Maka dia Dikategorikan Sebagai Mu'annas Dalam kaitannya Dengan sifat Dan mausuf Ketika mausufnya Atau yang disifati Berjenis muzakar Maka sifatnya juga Harus muzakar Ketika mausufnya Berjenis mu'annas Maka sifatnya juga Harus mu'annas Dan yang terakhir Adalah Mufrat Mustana Wajamun Atau Mufrat Mustana Dan jama' Ialah Pembagian jenis kata Atau isim Di dalam bahasa Arab Tergantung dari Jenis jumlahnya Mufrat Ialah Kata benda Atau isim Yang berjumlah Satu Atau tunggal Contoh Qalamun Artinya Sebuah pulpen Musana Ialah isim Atau kata benda Yang berjumlah Dua Atau ganda Contoh Qalamani Artinya Dua buah pulpen Dan Jamun Atau jama Adalah isim Atau kata benda Yang berjumlah Lebih Dari dua Contoh Akolamun Yang artinya Pulpen Pulpen Mufrat Ketika Ketika Mosupnya Berbentuk Musana Maka Sifatnya Juga Harus Mutana Dan Ketika Mosupnya Berbentuk Jama Maka Sifatnya Juga Harus Jama Keenam Hal Inilah Yang perlu Kita Perhatikan Ketika Kita Ingin Membentuk Sebuah Kalimat Yang terdiri Dari Sifat Dan Mosup Atau Ketika Kita Mengidentifikasi Sebuah Bacaan Apakah Kalimat Yang dibaca Itu Memiliki Atau Mengandung Sifat Dan Mosup Di Dalamnya Nah Berikutnya Kita Akan Melihat Berapa Contoh Untuk Lebih Memahami Mengenai Sifat Dan Mosup Ini Pertama Adalah Tolibun Mujetahidun Tolibun Mujetahidun Tolibun Mujetahidun Artinya Seorang Siswa Yang Rajin Dimana Pada Akhir Kata Tolibun Dan Mujetahidun Sama-sama Menggunakan Tanda Baca Dom Matain Atau Berbunyi Un Kemudian Karena Dia Tidak Beralif Lam Melainkan Menggunakan Tanwin Dom Matain Maka Dia Termasuk Kategori Jenis Kata Nakiroh Bukan Ma'rifah Karena Kalau ma'rifah Dia Beralif Lam Lalu Untuk Tolibun Karena Tolibun Ini Tidak Berta Marbuto Maka Dia Termasuk Kategori Muzakar Oleh Karena Itu Mujetahidun Juga Harus Dalam Bentuk Muzakar Tidak Boleh Berta Marbuto Dan Tolibun Ini Berbentuk Mufrot Sehingga Mujetahidun Juga Harus Berbentuk Mufrot Dalam Hal Ini Berjumlah Satu Karena Tolibun Mujetahidun Ialah Seorang Siswa Yang Rajin Contoh Yang Lain Atolibu Al Mujetahidu Atolibu Al Mujetahidu Siswa Yang Rajin Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Kalimat Ini Mengandung Aliflam Pada Awal Setiap Katanya Dan Di Akhir Katanya Sama-sama Menggunakan Tanda Baca Dommah Atau Berbunyi U Karena Aliflam Yang Dimilikinya Maka Dia Termasuk Kategori Ma'rifah Bukan Nakiroh Kemudian Karena Tidak Bertakmar Buta Maka Dia Kata-kata Ini Termasuk Kategori Mutakkar Kemudian Lagi Karena Mereka Hanya Terdiri Dari Satu Sehingga Keduanya Ini Sama-sama Merupakan Kata Berjenis Muprot Atau Berjumlah Satu Atau Tunggal Kita Lihat Contoh Yang Lain Ansar Tolibun Nasitun Ansar Seorang Siswa Yang Rajin Ketika Kita Melihat Di Akhir Kata Tolibun Dan Kata Nasitun Keduanya Menggunakan Dogmatain Atau Bertanda Baca Dengan Bunyi Un Dengan Demikian Keduanya Sama-sama Tidak Bertamar Butoh Tidak Beralif Lam Maka Tolibun Nasitun Keduanya Merupakan Nakiroh Keduanya Merupakan Muzakar Dan Keduanya Sama-sama Merupakan Mufrat Sehingga Tolibun Nasitun Adalah Bentuk Sifat Dan Mosum Lalu Contoh Yang Lain Susanti Tolibatun Nasitutun Susanti Tolibatun Nasitutun Artinya Susanti Seorang Siswi Yang Aktif Pada Akhir Kata Tolibatun Dan Nasitutun Keduanya Sama-sama Menggunakan Tanda Baca Dom Matain Atau Berbunyi Un Keduanya Sama-sama Bertakmar Butoh Sehingga Keduanya Merupakan Isim Nakiroh Keduanya Merupakan Isim Mu'anas Dan Keduanya Merupakan Isim Mufrat Nah Nasitutun Nasitutun Di sini Berasal Dari Kata Nasitun Yang Artinya Aktif Dia Mendapatkan Tambahan Tun Di belakangnya Dikarenakan Ia Sebagai Sifat Harus Mengikuti Tolibatun Yang Merupakan Mu'anas Dan Bertak Marbutoh Aturan Dari Sifat Mausuf Sifatnya Harus Mengikuti Mausufnya Karena Mausufnya Menggunakan Takmar Butoh Di akhirnya Maka Nasitun Berubah Menjadi Nasitutun Contoh Yang Lain Hada Kolamun Jadidun Ini Sebuah Pulpen Yang Baru Kalau Kita Analisa Maka Di akhir Kata Kolamun Dan Jadidun Itu Sama-sama Menggunakan Dom Matain Atau Sama-sama Berbunyi Un Keduanya Sama-sama Tidak Beralif Lam Dan Tidak Bertak Marbutoh Sehingga Mereka Atau Keduanya Ini Termasuk Nakiroh Keduanya Termasuk Muzakar Dan Keduanya Sama-sama Mufrod Sehingga Kolamun Jadidun Adalah Bentuk Sifat Dan Mausuf Kita Lihat Contoh Yang Lain Lagi Aktubu Bil Kolami Al Jadidi Saya Menulis Dengan Pulpen Yang Baru Kata Al Kolami Dan Al Jadidi Sama-sama Menggunakan Aliklam Sama-sama Bertanda Baca Di Akhir Kasroh Atau Berbunyi Sehingga Keduanya Merupakan Sama-sama Ma'rifah Sama-sama Muzakar Dan Sama-sama Mufrod Contoh Yang Lain Ro'aitu Madorosataini Kabirotaini Saya Telah Melihat Dua Sekolah Yang Besar Kata Madorosataini Dan Kabirotaini Keduanya Sama-sama Tidak Menggunakan Aliklam Sama-sama Tidak Bertak Marbutoh Dan Di Akhir Kata Masing-masing Itu Menggunakan Kasroh Atau Berbunyi I Kata Kabirotaini Itu Mengikuti Madorosataini Yang Dimana Madorosataini Ini Berasal Dari Kata Madorosatun Artinya Sebuah Sekolah Lalu Besar Di Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Kabirun Karena Sekolah Ini Menggunakan Takmar Butoh Maka Kabirun Ini Harus Menjadi Kabirotun Nah Dari Mana Madorosataini Dan Kabirotaini Muncul Ini Adalah Rumus Atau Bentuk Dari Musanna Yakni Kata Berjumbah Dua Di Dalam Bahasa Arab Maka Madorosatun Yang Artinya Sebuah Sekolah Menjadi Madorosataini Yang Artinya Dua Buah Sekolah Aturan Sifah Dan Mosuf Dimana Sifat Harus Mengikuti Mosuf Maka Kabirotun Ini Menjadi Kabirotaini Jadilah Madorosataini Kabirotaini Kedua Duanya Termasuk Isim Nakiroh Kedua Duanya Termasuk Isim Muanna Karena Menggunakan Takmar Butoh Dan Kedua Duanya Sama Sama Mustanna Atau Berjumlah Dua Tidak Perlu Bingung Terkait Dengan Perubahan Perubahan Ini Karena Materi Atau Pembahasan Tentang Mufrat Mustanna Dan Jama Akan Kita Bahas Pada Video Yang Lain Pada Intinya Kita Bisa Memahami Bahwa Sifat 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 Enam Ini Dimana Ketika Sifat Sudah Mengikuti Mausub Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Kalimat Tersebut Adalah Bentuk Sifat Dan Mausub Hada Hada Video An Sifat Mausub La Tansah An Tukti Ijab Aul Like Hada Video Lau Indakum Soal Aul Ikhtirah Faktub Fi Taalik Wa Ashtarik Iza Lam Takum Bidhalik Akulu Syukran Ala Husni Ihtimam Ikum Sanal Taki Fi Video Akhar Wassalamualaikum Sifat